Gaya Kaesang Pangarep pimpin PSI Tiru Jokowi, Blusukan hingga Soan Relawan. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarep, menandai era kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ia pun memulai langkah yang sangat identik dengan ayahnya yakni Blusukan. Diketahui, setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum pada Senin, 25 September 2023, Kaesang langsung menyambangi warga, termasuk berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Kaesang menyambangi Pasar Waduk Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 27 September 2023, dan berbincang hangat dengan banyak warga di sana. Ia mengatakan, Blusukan menjadi cara untuknya mencari tahu keadaan masyarakat karena yang mengakui selama ini lebih fokus berbisnis. Caranya bagaimana? Saya harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung dari mereka-mereka, ucap Kaesang. Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat dalam Blusukan edisi pertamanya ini namun ia enggan untuk menceritakannya. Melansir dari Kompas.com, Kaesang tiba pada sore hari dan menyempatkan diri menyambangi rumah belajar tersebut. Begitu turun dari Toyota Alphard berkelir hitam, warga langsung mengerumuninya, mengajaknya bersuafoto dan salaman, hingga menyerukan yal-yal bernada politis. DKI 1 nih, ujar seorang ibu kepada sesama warga. Spontan, Kaesang yang mendengar ujaran itu menjawab. Aduh, ucap pebisnis kuliner sang pisang itu sambil tersenyum simpul. Calon wali kota Depok nih, sahut warga lain.